LEDAKAN 13 naga berwarna-warni menari di belakang Longchen, dan Longchen tercengang. Cahaya ilahi tujuh warna dari sisik naga raksasa terus berubah, dan seluruh dunia ditampilkan oleh kecemerlangan ilahi mereka, mengubahnya menjadi dunia mimpi. Yang paling penting adalah dalam perubahan warnanya, Longchen merasakan berbagai kekuatan antara langit dan bumi, bola balik, mengalir seperti ini, semuanya terkendali, perasaan itu begitu indah. Pertama kali darah tertinggi tujuh warna terbangun, Longchen merasakan kekuatannya yang dahsyat, dan itu tidak kalah dengan kekuatan darah naga, dan ketika pembuluh darah naga tujuh warna muncul, Longchen sepertinya mengendalikan seluruh langit. Pada saat ini, Longchen tercengang. Dia menatap telapak tangannya dengan tidak percaya. Pancaran tujuh warna mengalir bola balik, dan perasaan melakukan apapun yang dia inginkan membuatnya tidak percaya itu benar. Darah tertinggi adalah darah kehidupan Anda, dan itu juga merupakan kekuatan yang paling mudah untuk Anda kendalikan. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku untuk darah ungu. Kata Longshantian. Kalau begitu, haruskah aku memadatkan pembuluh darah naga darah ungu selanjutnya? Longchen berkata dengan penuh semangat. Longshantian menggelengkan kepalanya, darah ungu seharusnya terkondensasi setelah mencapai klan darah ungu. Darah ungu pasti memiliki metode khusus untuk memadatkan pembuluh darah naga darah ungu menjadi yang terkuat. Garis miring. Longchen benar ketika dia memikirkannya. Klan darah ungu adalah salah satu ras manusia terkuat dalam sejarah. Mereka harus memiliki banyak sumber daya dan teknik rahasia. Jika mereka berkumpul sendirian, mereka mungkin kehilangan kesempatan. Sekarang kamu telah memadatkan pembuluh darah naga bintang dan pembuluh darah naga darah tertinggi. Selanjutnya, kamu mungkin mengalami beberapa kejahatan. Setelah berbicara, Longshantian berteriak. Tidak dapat mendengar. Pada saat ini, terdengar geraman pelan dari kejauhan, itu adalah suara Linglong Gorefin, tapi tidak sampai jauh. Datang dan bantu, teriak Longshantian. Ledakan. Kekosongan itu hancur, dan Linglong Gorefin muncul dengan aura pembunuh. Niat membunuh yang mengerikan itu mengejutkan Longchen. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh putramu? Linglong Gorefin mengertakkan gigi. Ikuti kamu, pertarungan naga di jalan surgawi. Ledakan. Akibatnya, kata-kata Longshantian jatuh, Linglong Gorefin membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah serta pedangnya menusuk ke arah Longchen seperti sambaran petir. Apakah kamu salah minum obat? Longchen terkejut. Serangan orang ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Jika dia ditusuk, nyawa Longchen akan hilang. Longchen nyaris menghindari serangan itu, dan dengan ke-LCIW di tangannya, dia menebas Linglong Gorefin. Ledakan. Akibatnya, Linglong Gorefin menembus kehampaan dengan satu cakar, Longchen terlempar oleh cakar tersebut, dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan lubang besar di tanah. Mati. Linglong Gorefin meraung, saat ini ia tampak gila, tubuhnya seperti gunung, dan menghantam Longchen dengan kekuatan yang besar. Pada saat ini, energi iblis Linglong Blutfin melonjak, dan ada nyala api samar yang menyala. Saat ini, sepertinya sudah gila. Ia tidak menahan diri lagi dan ingin membunuh Longchen. Boom-boom-boom. Menghadapi ancaman kematian, Longchen meraung lagi dan lagi, melakukan serangan balik dengan gila-gilaan, berali bola-balik antara darah tertinggi, darah naga, dan kekuatan bintang. Setelah satu jam, Longchen menyemburkan setegup darah, dan ditampar ke tanah oleh cakar raksasa Linglong Gorefin di tengah, pingsan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Linglong Gorefin mengertakkan gigi dan memandang Longshantian. Saat kamu pergi, Longshantian sedang berbaring di atas batu di kejauhan, bahkan tidak memandangnya. Anda. Linglong Gorefin gemetar karena marah, dan akhirnya perlahan mencabut cakarnya yang tajam. Ia meraung. Saya tidak berdamai. Tidak ada yang perlu didamaikan. Jika ingin disalahkan, salahkan nenek moyang Anda karena terlalu bodoh. Mereka bersedia dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga mereka dibantai oleh penguasa sembilan bintang, dan akhirnya menyebabkan Anda jatuh ke titik ini. Selain itu, meskipun Anda membalas dendam, Anda harus menemukan Tuhan yang sebenarnya, bukan ayah dan anak kami. Longshantian berkata dengan acuh tak acuh. Tapi, bagaimanapun, kita adalah musuh, kan? Saya tidak hanya ingin membantu Anda, tetapi saya juga ingin membantu putra Anda. Jika ini dilaporkan ke klan Linglong, bagaimana saya, Raja Klan Linglong, bisa bertatap muka dengan orang lain? Linglong Gorefin berkata dengan marah. Longshantian duduk perlahan, memandang Linglong Gorefin, dan berkata dengan serius, pertama, kami bukan musuh, kami adalah mitra yang dapat mengandalkan hidup kami. Kedua, sebagai Raja Klan Linglong, yang harus Anda lakukan adalah menjadi lebih kuat sesegera mungkin, menertibkan kekacauan, dan memimpin klan Linglong ke jalan yang benar. Ketiga, Longshantian adalah keturunan dari sembilan bintang, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak akan menjadi penguasa bintang sembilan yang kedua? Jika dia menjadi penguasa sembilan bintang yang baru dan naik ke puncak sembilan surga, setidaknya karena kasih sayang hari ini, dia tidak akan membunuh kalian semua. Apakah menurut Anda wajah Anda lebih penting daripada masa depan suku? Penting. Petik dua. Bisakah dia menjadi penguasa sembilan bintang yang kedua? Jangan membicarakannya, penguasa sembilan bintang mengumpulkan kekayaan semua ras di sembilan langit dan sepuluh bumi. Setelah kejatuhannya, keberuntungan umat manusia telah menurun, dan keberadaan dominan tidak mungkin muncul kembali. Apakah kamu membodohiku? Kata Linglong Gorefin dingin. Ekspresi arogansi muncul di wajah Longshantian dan berkata, Longchen telah menderita kesulitan sejak dia masih bayi, dan jatuh ke dunia fanah. Beginilah cara dia menciptakan keajaiban hingga sampai ke sini. Masih terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan ini, saya dapat memberitahu Anda bahwa tujuan baik harus ditanam lebih awal, jika tidak, ketika Longchen mencapai puncaknya suatu hari nanti, dia akan membunuh semua rakyat Anda. Hei, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, saat kamu sedang berahi, kamu bahkan tidak akan kawin. Petik dua. Persetan denganmu. Linglong Gorefin mengutuk. Ini adalah kebenarannya. Longchen adalah orang yang bernostalgia. Dia tidak akan membunuhmu. Dia tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun yang menentangnya. Sejarah sembilan langit dan sepuluh bumi sudah saya ceritakan, tidak perlu percaya, tapi harus hati-hati, bagaimana jika yang saya katakan itu benar. Longzantian berkata dengan acu tak acu, dan setelah selesai berbicara, dia berbaring di atas batu dan tertidur lagi. Linglong Gorefin tercengang. Ketika Longzantian membujuknya, dia menceritakan sejarah tentang sembilan langit dan sepuluh tempat, tetapi ia tidak mau mempercayainya. Pada saat itu, Longzantian tidak perlu mempercayainya. Setelah mereka menandatangani kontrak jiwa, Longzantian menyuruhnya untuk membiarkannya menemukan jawabannya secara perlahan. Namun, setelah menandatangani kontrak dengan Longzantian, ia memahami karakter Longzantian. Dia adalah orang yang tidak suka berbohong. Dia sebenarnya mempercayainya di dalam hatinya, tapi dia menolak mengakuinya. Sekarang Longzantian mengungkit cerita lama lagi, itu sangat menjengkelkan. Tiba-tiba melihat Longzantian yang masih koma, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bocah kecil, berapa lama kamu akan tidur, bangun dan berlatih? Ledakan. Dengan keras, bumi bergetar, dan Longzantian terlempar ke udara, langsung bangun dari komanya. Aku tidak bisa menjaga ayahmu, dan aku tidak bisa menjagamu. Linglong Gorefin mengaum gelombang software C.com gelombang menyemprotkan semua amarahnya pada Longzantian. Pukul sampai mati. Sebelumnya, ia dianggap sebagai mitra pelatihan, tetapi sekarang, ia hanya memperlakukan Long Chen sebagai karung tinju. Long Chen membenci giginya dan dengan gila-gilaan melawan. Pada akhirnya, yang menyambutnya adalah serangan kekerasan dari Linglong Gorefin. Suatu hari, dua hari, tiga hari, selama pertempuran sengit, Long Chen dan Linglong Gorefin saling berteriak. Senior Long Chen berhenti menelpon, dan memanggil hantu tua Linglong, terkadang lampu tua Linglong. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Dia tidak memberi Long Chen kesempatan untuk bernapas. Dia pingsan dan membangunkannya dengan paksa. Kekuatan Long Chen sudah setengah habis. Benar-benar disalahgunakan. Baru pada hari ketujuh, ketika Long Chen kelelahan hingga dia benar-benar pingsan dan tidak dapat dibangunkan, Linglong Gorefin tidak berhenti. Long Chen koma sepanjang hari dan malam. Ketika dia bangun, Long Zantian berkata, Ayo, selanjutnya ayah akan menyampaikan kepadamu semua yang telah dia sadari dalam hidupnya. 5.732 Beberapa hari kemudian, Linglong Gorefin melangkah melewati kehampaan, dan nyala api membumbung ke langit, membawa Long Zantian, ayah dan anak, dan muncul di hamparan pegunungan tinggi. Gunung-gunung tinggi bagaikan pedang, lurus ke langit, bebatuan besar bagaikan hutan, awan putih melayang di pinggangnya, roh peripadat, dan cahayanya bersinar. Benar-benar surga, negeri dongeng di bumi. Tanpa diduga, garis keturunan darah ungu tersembunyi di sini, kata Long Chen. Saat saya datang ke sini sebelumnya, tidak seperti ini. Sekarang dunia kecil tempat mereka berada telah muncul, dan pintu masuk ke dunia kecil telah menghilang. Melihat pemandangan di depannya, Long Zantian sedikit bersemangat. Tempat di mana garis keturunan darah ungu berada sangat tersembunyi. Meskipun para pemburu adalah orang pertama yang memastikan perkiraan lokasi dunia kecil, mereka masih tidak dapat menemukan pintu masuknya. Long Zantian menemukan tempat ini berdasarkan petunjuk dari klan pemburu kehidupan. Pada saat itu, klan pemburu kehidupan mencari di area tersebut seperti karpet, mengulanginya beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukan pintu masuk. Adapun Long Zantian, dia menembak langsung dan membunuh semua pembangkit tenaga listrik klan pemburu di daerah ini. Setelah sengaja membuat banyak keributan, dia menyembunyikan dirinya. Long Zantian telah berjaga di sana, menunggu sebulan penuh sebelum fluktuasi spasial datang. Orang-orang dari garis keturunan darah ungu akhirnya muncul, dan Long Zantian akhirnya memastikan lokasi pintu masuknya. Hanya saja Long Zantian tidak menghubungi mereka secara langsung, melainkan kembali mencari Long Chen. Chen Er, saat aku datang ke sini sebelumnya, aku melihat ayah mertuaku. Kata Long Zantian. Kakek, apa yang dia katakan padamu? Long Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Luo Zichuan telah menahan amarahnya karena ketidakpatuhan ibunya, dan jika mereka berdua bertemu, kakek mungkin tidak akan memberinya wajah yang baik. Long Zantian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani muncul, sepertinya kakekmu tidak baik-baik saja, dan penyebabnya sepertinya karena saya. Long Zantian menghela nafas, dan akhirnya memberitahu Long Chen mengapa dia tidak menghubungi orang-orang dari garis darah ungu hari itu. Saat itu, Long Zantian sedang bersembunyi di kegelapan, dan dia melihat seorang lelaki tua, yang merupakan ayah mertuanya Luo Zichuan. Ketika Long Chen bertemu Long Zantian, dia menggambarkan penampilan Luo Zichuan kepadanya. Bahkan jika Long Chen tidak menyebutkannya, Long Zantian masih bisa mengenalinya dari fluktuasi darah dan jiwa di tubuhnya. Dia adalah ayah istrinya, dan fluktuasi keserta darahnya sangat mirip dengan istrinya. Apa cara yang buruk? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi murung ketika mendengar ini. Long Zantian memandang Long Chen dan berkata, tujuan perjalanan ayah dan anak kita adalah untuk menyatukan kembali keluarga. Kamu harus menahan amarahmu, agar tidak mempermalukan wajah ibumu ketika itu terjadi. Di dunia ini, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Saya memberitahukan hal ini kepada Anda untuk mempersiapkan mental Anda. Pasti akan banyak kendala dalam reuni keluarga kita. Identitas ayah sangat memalukan, semuanya hanya bisa bergantung pada Anda, jadi, Anda mengerti. Petik 2. Long Chen mengerti begitu dia mendengarnya. Semua keluarga besar adalah kekuatan dengan sejarah panjang, dan pada dasarnya mereka adalah suatu kebajikan. Ketika Long Zantian mengatakan ini, dia langsung mengetahuinya. Ayah, jangan khawatir, aku akan santai saja, kata Long Chen. Long Zantian mengangguk, oke, gunakan metode yang saya ajarkan kepada Anda untuk menyegel kekuatan lain dan mengaktifkan kekuatan darah ungu. Long Chen mengangguk, dan setelah mengikuti metode Long Zantian, semua fluktuasi lainnya menghilang, hanya menyisakan aura ungu samar di sekelilingnya. Teknik rahasia yang diajarkan Long Zantian kepada Long Chen adalah kontrol, kontrol tertinggi, dan pengendalian nafas hanyalah tingkat kesulitan awal. Long Chen bisa melakukannya semudah bernapas. Meskipun Long Chen dapat bersembunyi dengan mudah sebelumnya, tetapi pengendalian dan persembunyiannya berbeda. Long Zantian meminta Long Chen melakukannya, dan dia dapat mengontrol konversi kuantitas dan kualitas nafas sesuai keinginannya. Jika Anda hanya menyembunyikan nafas Anda, sulit untuk membodohi master sejati, tetapi jika Anda tahu cara mengubah kualitas dan kuantitas nafas Anda, Anda bisa menipu banyak orang kuat. Tentu saja menyontek bukanlah tujuannya, itu hanya untuk menguji apakah metode pengendaliannya berhasil. Jika penyamarannya bisa terlihat jelas, itu pasti tidak memenuhi syarat. Berhenti datang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dingin di depan, dan puluhan sosok terbang keluar dari pegunungan. Namun, saat mereka melihat Ling Ling Gorefin, ekspresi mereka berubah drastis. Orang-orang ini semua adalah murid muda, mereka semua adalah eksistensi pada tingkat orang suci surgawi, mereka telah memadatkan enam pembuluh darah naga kelahiran, dan kekuatan mereka cukup mengesankan. Namun ketika mereka merasakan paksaan dari mahkota umu Ling Long Gorefin yang menakutkan, wajah mereka langsung berubah, dan salah satu dari mereka langsung menghancurkan jimat diok di tangannya. Berdengung. Di antara pegunungan, penghalang meningkat dengan cepat, dan di tengah kekuatan besar para dewa yang meningkat, lebih dari selusin sosok terbang keluar, salah satunya adalah kaisar bermahkota ungu yang kuat dengan paksaan yang mencengangkan. Ketika dia melihat kaisar dewa mahkota ungu, hati Long Chen bergetar, dia benar-benar pantas berasal dari garis keturunan darah ungu, orang ini memberikan tekanan sepuluh kali lebih besar pada Long Chen daripada Zhuoyan. Pria itu juga terkejut saat melihat Long Zhantian, Long Chen, dan Ling Long Gorefin. Dia merasakan kekuatan Long Zhantian. Ketika dia melihat Long Chen, dia membeku. Bagaimana bisa ada fluktuasi darah ungu pada seseorang, dan kekuatan darah ungu itu lebih murni dari kebanyakan orang kuat dari klan darah ungu. Dan pria itu justru merasakan aura darah ungu di tubuh Long Zhantian, yang membuatnya merasa sangat aneh. Long Zhantian mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, Prajurit klan Zixue, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Long Zhantian, dan Zhuo Jing berasal dari klan Zixue. Ini adalah anjing Long Chen. Long Chen telah melihat seniornya. Long Chen membungku kepada kaisar kuat bermahkota ungu. Kaisar bermahkota ungu mendengar niat Long Zhantian untuk mendaftar, dan melihat bahwa darah yang mengalir di tubuh Long Chen memang darah ungu, jadi dia segera melepaskan kewaspadaannya. Saya adalah tetua dari penjaga garis keturunan darah ungu. Namaku Huang Chang. Jika Anda berdua di sini untuk mencari kerabat dan menelusuri asal-usulnya, Anda tidak dapat memutuskan masalah ini sendiri. Anda harus melaporkannya ke kepala keluarga. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat mengikuti saya ke dalam klan untuk berbicara. Meskipun Huang Chang melepaskan sebagian pengawalnya, masih ada sedikit kewaspadaan di matanya. Bagaimanapun, Long Zhantian dan Linglong Gorefin memberinya tekanan besar, tetapi jika mereka memasuki formasi besar, itu akan menjadi masalah yang berbeda, dan itu juga semacam godaan baginya. Long Zhantian tersenyum tipis dan berkata, Maaf. Sambil berbicara, Long Zhantian dan Long Chen melompat dari tubuh Linglong Gorefin. Langkah keduanya ini mendapat sedikit dukungan dari orang-orang ini. Jika mereka tidak turun, mereka akan masuk begitu saja, itu terlalu kasar, terlalu sombong. Setelah Long Zhantian melompat dari Linglong Gorefin, dia membisikkan beberapa patah kata kepada Linglong Gorefin. Linglong Gorefin menganggup, dan menghilang dalam sekejap. Melihat Long Zhantian mengusir Linglong Gorefin, hanya ayah dan anak yang mengikuti kerumunan, Huang Chang mau tidak mau menganggup diam-diam. Klan darah ungu tidak suka berhubungan dengan ras lain, terutama klan iblis, tetapi karena Long Zhantian terlalu kuat, tidak nyaman baginya untuk menolak iblis darah Linglong. Gelombang Soverse.com gelombang pendekatan Long Zhantian membuat orang merasa sangat nyaman, dan semua orang mau tidak mau menjadi kurang waspada terhadap keduanya. Teman kecil, kenapa kamu tidak mengalami fluktuasi denyut naga di tubuhmu? Seorang lelaki tua memandang Long Chen dan bertanya dengan santai. Sepertinya pertanyaan acak, tapi ini semacam dodaan, Long Chen tersenyum sedikit. Sebagai murid dari silsilah Siksue, bagaimana Anda bisa memadatkan energi naga Tianmai dengan santai? Jika energi naga Tianmai yang kental bukanlah ikan atau unggas, bukankah itu akan membuat ras lain tertawa? Ketika Long Chen mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan tawa, pria kecil ini cukup menarik. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa anak laki-laki yang berperasaan ingin menggunakan tanah harta karun dari garis darah ungu untuk mengumpulkan urat naga, jadi mereka datang untuk mencari kerabat. Berdengung. Ketika semua orang sampai pada pesona, gerbang pesona terbuka. Ketika Long Chen memasuki gerbang, api ungu muncul dari tubuh Long Chen, menyebabkan semua orang berseru. 5.733 Harap sebutkan sumbernya saat mencetak ulang, seni tubuh Hegemon Bintang 9. Darah ungu membakar langit, otomatis aktif, Ya Tuhan, ini. Ketika mereka melihat nyala api di tubuh Long Chen, Huang Chang dan yang lainnya terkejut. Long Chen juga terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia memasuki penghalang, kekuatan darah ungunya terbakar tak terkendali. Panggilan. Long Chen membentuk segel dengan kedua tangannya, dengan paksa menekan api di sekitarnya. Senior, bagaimana situasinya? Long Chen mau tidak mau bertanya. Ternyata gerbang pesona ini diberkahi dengan metode rahasia keluarga berdarah ungu yang bisa merasakan pikiran jahat di hati orang. Jika seseorang memiliki niat jahat terhadap garis keturunan darah ungu, pesonanya akan mengirimkan alarm. Ini juga merupakan ujian. Dan di atas pesona ini, terdapat hukum tertinggi dari klan darah ungu, dan hukum ini juga dapat digunakan untuk menguji potensi para murid darah ungu. Untuk menggerakkan rune hukum semacam ini, konsumsinya sangat mencengangkan, dan darah ungu hanya membukanya pada waktu tertentu setiap tahun. Tapi hari ini, karena seorang murid secara keliru menganggap Long Santian sebagai musuh, dia membuka penghalang, terinspirasi oleh kekuatan penghalang, dan tes rune juga diaktifkan. Di bawah tes rune ini, keluarga berdarah ungu menilai kekuatan garis keturunan berdasarkan fluktuasi darah ungu muridnya. Sedangkan untuk garis keturunan Long Chen yang terbakar, ada istilah eksklusif dalam garis keturunan darah ungu, yaitu Zixue Burning Sky. Zixue Burning Sky juga dibagi menjadi beberapa level. Selama nyala api menyala, bahkan jika darah ungu membakar langit, nyala api sudah sangat jarang terjadi. Api yang diletuskan Long Chen barusan menelan ruang dengan radius 100 mil dalam sekejap. Jika Long Chen tidak menekannya tepat waktu, itu akan tetap meroket. Saat melihat pemandangan ini, Huang Chang dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka melihat Long Chen lagi, mata mereka berbeda. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang murid yang mengenali kerabatnya dari dunia luar ternyata adalah seorang jenius tiada taraf dengan bakat yang mencengangkan. Cepat lapor ke Bapak Bangsa, Saudara Santian, tolong ikuti saya. Huang Chang menjadi sangat sopan saat ini, dia langsung memanggil kakak dan adik Long Santian, dan mengulurkan tangannya untuk membuka jalan bagi keduanya, suaranya penuh kegembiraan. Huang Chang awalnya ingin membawa mereka ke halaman luar, tapi sekarang dia memimpin mereka langsung ke susunan teleportasi, dan setelah beberapa saat berteleportasi, mereka langsung menuju ke Alun-Alun. Memasuki Alun-Alun, Long Chen melihat puluhan ribu murid muda, duduk bersila di Alun-Alun, mendengarkan dengan serius seorang wanita di platform tinggi. Dilihat dari postur tubuhnya, dia seharusnya sedang mengajar. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa puluhan ribu pria dan wanita muda ini semuanya adalah orang suci surgawi yang memiliki tiga belas urat. Long Chen tidak bisa mempercayai matanya, mereka semua adalah orang suci surgawi berurat tiga belas, ini terlalu gilabar. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah meskipun mereka semua adalah petapa surgawi dengan tiga belas meridian, tidak semuanya begitu kuat, seperti Li Changgeng dan Fan Tiande, yang berada di level pembangkit tenaga listrik. Benarkah tiga belas meridian itu tidak selangkah yang dia bayangkan, seperti yang dikatakan orang tua itu? Apakah ini benar-benar karena latihan? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Long Chen benar-benar ketakutan pada awalnya, jika mereka semua berada di level Li Changgeng dan Fan Tiande, itu akan terlalu menakutkan. Ketika Long Chen muncul, mentor dan banyak murid tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Jelas mereka semua mengenal Huang Chang, tetapi mereka tidak mengenal Long Chen dan ayahnya. Apalagi mereka berdua tidak mengenakan pakaian silsilah darah ungu, dan tidak memakai lencana identitas, yang sangat mencolok mata. Berkonsentrasilah mendengarkan kelas. Tiba-tiba, guru perempuan itu berteriak dengan tajam, yang mengejutkan Long Chen. Papan nama yang dibawa oleh tutor wanita itu sama dengan milik Huang Chang, jadi diperkirakan dia adalah sesepuh yang setingkat dengannya. Dia menatap semua murid seperti kilat, dan berkata dengan marah. Sebagai murid elit dari garis keturunan darah ungu, yang memikul misi untuk merevitalisasi keluarga darah ungu, bagaimana Anda bisa mendapat gangguan jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun? Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mendengarkan baik-baik apa yang baru saja saya katakan. Sebagai pemimpin generasi Anda, Anda bahkan tidak bisa berkonsentrasi, Anda sangat mengecewakan. Belajar tanpa berpikir tidak akan menghasilkan apa-apa, berpikir tanpa belajar akan membawa bahaya, memasuki tau tanpa menyadari tau, menyadari tau tanpa mengamalkan tau, pada akhirnya tidak akan ada apa-apanya. Kata-kata instruktur wanita itu tajam dan matanya tajam. Sekilas, dia bukanlah karakter yang mudah terprovokasi. Long Chen memandang murid-murid itu dan tidak dapat menahan perasaan simpati kepada mereka. Tutor seperti ini sangat kuno, penjelasan latihannya juga diajarkan sesuai buku, membosankan dan membuat orang merasa tersiksa. Biasanya dalam keadaan ini semua orang mengharapkan dia menyelesaikan kuliahnya lebih awal, dan keadaan hidupnya seperti setahun. Siapa yang mau mendengarkan baik-baik? Setelah dimarahi oleh guru perempuan, semua murid segera memalingkan wajah mereka, seolah-olah mereka mendengarkan dengan seksama, tetapi mereka masih melihat ke arah Long Chen dan kelompoknya dari sudut mata, diam-diam menebak siapa mereka berdua sedang mengerjakan. Setelah melewati alun-alun, Huang Chang menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, Kuansi adalah salah satu mentor paling ketat di klan kami. Karena dalam silsilah darah umu kita, terdapat beberapa kekuatan magis yang dalam, murid tidak diperbolehkan membacanya secara pribadi, mereka hanya dapat disebarkan dari mulut ke mulut, sehingga hal ini terjadi. Petik 2 Saat ini, Huang Chang jauh lebih ramah dari sebelumnya, kita ini sama saja dengan memperlakukan Long Chen dan putranya sepenuhnya sebagai miliknya. Saat berbicara, sebuah aula besar muncul di depan aula. Di kedua sisi aula, ada puluhan penjaga yang berbaris. Sepertinya mereka sudah menunggu lama. Ketika Huang Chang tiba, mereka semua membungkuk padanya. Gerbang istana terbuka, dan paksaan agung yang menakutkan mengalir langsung menuju Long Chen. Long Chen langsung terlempar ke udara karena paksaan. Tunggu. Long Chen baru ingat bahwa ayahnya memberitahunya bahwa hanya kekuatan darah ungu yang boleh digunakan di sini kapan saja. Dia hampir menggunakan kekuatan bintang tadi. Saat angin menderu, ruangan menjadi tenang gelombang Soverse.com Gelombang Long Chen melihat sudah ada puluhan sosok berdiri di aula. Yang mengejutkan Long Chen adalah lusinan sosok itu adalah Kaisar Mahkota Ungu. Ada 60 atau 70 orang. Pertempuran ini sungguh luar biasa. Ketika Long Chen muncul, mereka menatap Long Chen dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun, mata tajam mereka seperti pedang tajam, seolah-olah mereka ingin melihat Long Chen lewat. Diperhatikan oleh begitu banyak orang, Long Chen tidak bisa menahan cemberutnya, merasa sedikit kesal, apa maksudmu, ini untuk memberikan pukulan pada ayah dan anak kita. Nak, masuklah dan biarkan orang tua itu melihatmu. Saat ini, suara lama datang dari aula. Tetua Sao. Saat suara itu muncul, pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa di sekitar pintu mundur selangkah satu demi satu, memberi jalan bagi mereka. Long Zantian dan Long Chen berjalan maju perlahan dari kerumunan. Menghadapi tatapan dingin orang-orang ini, Long Chen juga menanggapinya dengan mata dingin. Apakah Kaisar Dewa luar biasa? Dengan jarak ini, tidak ada dari kalian yang bisa menghindarinya. Long Chen mendengus dingin di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa memasuki klandara ungu akan dimulai dengan situasi seperti itu, yang agak berbeda dari yang dia harapkan. Ketika melewati kerumunan, Long Chen melihat bahwa di singgah sana tepat di depan aula, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan sedang memegang tongkat dan menatapnya dengan ramah. Ketika Long Chen mendekat, lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Bagus sangat bagus. Melihat lelaki tua itu mengangguk, tiba-tiba terdengar suara dingin, Tuan Patriark, anak ini sombong dan kasar, dia terlihat mengerikan, saya khawatir dia mungkin bukan orang baik. 5734. Harap sebutkan sumbernya saat mencetak ulang, seni tubuh hegemon bintang 9. Mendengar suara itu, Long Chen tiba-tiba menjadi sangat marah. Saya seorang pria cantik di generasi saya, tampan dan tidak terkendali, dengan begitu banyak teman kepercayaan yang ada di seluruh dunia, Anda benar-benar mengatakan bahwa saya jelek. Long Chen memandang orang yang berbicara, dia adalah seorang pria paru baya dengan kulit putih, mata panjang dan sipit, dan mata dingin. Orang ini berwajah putih dan tidak berjanggut, berpenampilan laki-laki dan perempuan, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa kota ini sangat dalam dan sangat sulit untuk diganggu. Long Chen menjadi semakin marah saat melihat penampilan pria itu. Pria ini sebenarnya 90 persen mirip dengan Ying Hou di Kekaisaran Feng Ming, dan sikap femininnya persis sama. Long Chen hendak membalas, tetapi ditarik oleh Long Zhantian, yang ingin Long Chen menanggungnya, mengingat tujuan kedatangan mereka, Long Chen memikirkan ibunya, dan dengan paksa menahan nafas. Oh! Saya melihat anak ini cerdas dan cerdas, dengan jiwa lurus yang bermartabat, tetapi dia tidak terlihat seperti orang yang pengkhianat. Sang Patriark memandang Long Chen lagi, dan berkata kepada pria itu. Sang Patriark tampaknya ramah kepada semua orang, dengan senyum ramah di wajahnya sepanjang waktu, seolah dia tidak akan pernah marah. Pria parubaya berkulit putih berkata, Tuan Patriark, orang tidak boleh dinilai dari penampilan. Saat mereka berdua masuk, aura pembunuh mereka keluar. Saya khawatir mereka bukan orang baik. Petik 2 Ketika Long Chen mendengarnya, dia hampir mati karena marah. Sial! Kamu baru saja bilang aku punya wajah yang jelek, dan sekarang kamu bilang orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Apakah Anda sendirian yang bertanggung jawab? Long Chen benar-benar ingin mencekiknya beberapa kata, tetapi dia belum mendengar kabar dari ibunya, jadi Long Chen hanya bisa menahannya. Ya, saat ini Long Chen diam-diam mencatat orang ini di buku catatannya. Lupakan saja, jangan dibicarakan, aku akan mengingat kebencian ini padamu dulu, aku tidak mengajakmu untuk memprovokasimu, kenapa kamu ingin mengincarku seperti ini. Pria parubaya berkulit putih melanjutkan, bukankah tidak pantas jika kedua orang ini dibawa ke sini tanpa mengetahui identitas mereka. Penatua Huang Chang, apakah Anda terlalu ceroboh? Anda tahu, kami sedang mendiskusikan masalah penting untuk menghukum Luo Zichuan. Apa? Ketika orang itu menyebut Luo Zichuan, terutama ketika Long Chen dan Long Zhantian mendengar nama Luo Zichuan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Apakah kamu kenal Luo Zichuan? Reaksi Long Chen dan Long Zhantian mengejutkan semua orang. Panggilan. Long Chen melambaikan tangannya, dan sesosok muncul di kehampaan, yang merupakan penampakan Luo Zichuan dalam ingatan Long Chen. Dan ketika Long Chen memadatkan penampilan Luo Zichuan dengan kekuatan darah ungu, semua ahli yang hadir terkejut. Ketika dia melihat penampilan terkejut orang-orang ini, Long Chen segera mengerti bahwa Luo Zichuan yang mereka bicarakan adalah kakeknya, Raja Abadi Zichuan yang asli. Apakah tamu? Siapa yang kamu bersalah? Long Chen mengertakan gigi dan menatap pria parubaya berkulit putih itu, niat membunuh di matanya hampir terkondensasi menjadi substansi. Luo Zichuan adalah kakeknya dan salah satu orang yang paling dia hormati. Orang ini sebenarnya mengatakan dia akan menghukumnya, dan Long Chen hampir kabur saat itu juga. Long Zhantian juga memiliki wajah penuh amarah. Dia mengetahui dari Long Chen bahwa untuk menyelamatkan leluhurnya, Luo Zichuan dengan putus asa memasuki celah di ruang angkasa dan membayar begitu banyak untuk klan Zixue. Untuk menghukumnya, bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Siapa dia bagimu? Melihat Long Chen mengertakan gigi, pria parubaya berkulit putih itu menyipitkan matanya dan memasang ekspresi muram. Dia adalah kakek saya, Long Chen meraung dengan marah. Raungan Long Chen bergema di seluruh aula, dan suara Long Chen membawa niat membunuh yang dingin. Kakek, dia tahu betul. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena orang yang jujur dan cerdas, yang rela mengabdikan dirinya sampai mati demi klan darah ungu, harus diadili oleh sekelompok orang. Namun, ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, banyak orang tiba-tiba melihatnya, dari ketidakpedulian hingga terkejut. Nak, apakah kamu dari keluarga Luo kami? Seorang lelaki tua kekar mendatangi Long Chen, dengan sedikit bersemangat. Pada saat ini, lebih dari selusin pria kuat berkumpul, dan Long Zantian menemukan ada kata kecil, Luo, yang tersulam di lengan orang-orang ini. Melihat orang lain lagi, beberapa orang menyulam dengan kata, kuning, dan mereka juga memiliki, kuan. Kata-kata, Long Zantian memikirkan Huang Chang, dan Kuan Xi yang sedang memberi ceramah di alun-alun, dan ada berbagai cabang dan faksi dalam emosi darah ungu. Pada saat ini, Long Chen juga melihatnya. Keduanya saling memandang, dan tiba-tiba mereka berdua mengerti. Tuan Patriark, masalah Luo Zichuan, pada akhirnya semua orang tidak memperdebatkan hasilnya, lebih baik mengesampingkannya untuk sementara waktu. Klan darah ungu saya menyambut anggota baru, dan Huang Chang berkata bahwa dia menginspirasi langit pembakaran darah ungu, dan cakupannya sangat besar, mengapa tidak biarkan dia mengikuti tes terlebih dahulu untuk melihat seberapa murni darahnya. Orang tua dari keluarga Naluo menyarankan. Saya tidak setuju. Pria parubaya berkulit putih berkata dengan dingin, Luo Zichuan melewatkan kesempatan perang, dan bahkan melakukan kejahatan berikut, melukai dua tetua, Bi Feng dan Bi Yu, yang pantas mati dan tidak akan ditoleransi. Kami harus memberikan hasil hari ini. Long Chen memperhatikan ada kata kecil, Bi, yang tergambar di manset pria berkulit putih ini. Tidak heran dia terus mengatakan bahwa dia ingin menghukum Luo Zichuan. Gelombang Soverse.com Gelombang jelas kalian berdua orang tua yang tidak mendukung sesuai dengan pengerahan tempur, mengakibatkan kematian tragis ribuan tentara, Zichuan sangat marah, dan baru kemudian melakukannya. Jika itu masalahnya, ribuan tentara itu adalah bawahan Luo Zichuan, dan wajar jika dia membalas dendam kepada bawahannya. Orang tua dari keluarga Luo mencibir. Baiklah baiklah. Pada saat ini, Bapak bangsa tua itu akhirnya berbicara. Dia melambaikan tangannya dan berkata, setelah membicarakannya, saya kembali lagi, dan tidak akan ada hasil jika ini terus berlanjut. Anda masing-masing memegang pendapat Anda sendiri dan mengatakan bahwa Anda benar, tetapi Anda tidak dapat memberikan bukti bahwa pihak lain berbohong. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Petik 2. Sang Patriarch. Pria dari keluarga Bi, merasa tidak rela, buru-buru membuka mulutnya. Namun, Sang Patriarch melambaikan tangannya dan berkata, saat ini bumi sedang mengalami perubahan besar, dan zaman dahulu mulai pulih. Tugas kita saat ini adalah membereskan kekacauan di tangan kita secepat mungkin, dan kemudian mencari anggota klan lain yang hilang. Daripada ngobrol soal hal sepele di sini. Petik 2. Sang Patriarch tua memandang lelaki tua dari keluarga Luo dan berkata, Ying Chen, ini adalah anak dari keluarga Luo Anda, Anda dapat membawanya ke ujian. Meski ia termasuk anak yang ditinggalkan, namun klan darah ungu punya pengobatannya, jadi jangan lewatkan dia. Namun semuanya harus dilakukan sesuai aturan, jangan mengikuti kebenaran, tidak baik membiarkan orang menunjuk ke belakang. Petik 2. Tuan Patriarch, jangan khawatir, saya akan menanganinya dengan benar, dan saya tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang tercela itu untuk mengoceh. Luo Ying Chen berkata, dan saat berbicara, dia bahkan melihat secara khusus pria paru baya dari keluarga Bi. Maksud penjahatnya sangat jelas. Anak-anak, ayo pergi. Saat Luo Ying Chen sedang berbicara, dia meraih tangan Long Chen dan berjalan keluar aula bersama sekelompok anggota keluarga Luo yang kuat. 5.735 Di aula, semua orang berpencar, hanya bapak bangsa tua yang tersisa sendirian, duduk di sana dengan tenang, seluruh aula tampak kosong, dan sosok lelaki tua itu tampak sedikit kesepian. Ah! Setelah sekian lama, lelaki tua itu menghela nafas. Mengapa sang patriark menghela nafas? Saat ini, sebuah suara datang dari aula. Suara itu jelas terdengar di depan sang patriark, tetapi tidak ada yang bisa melihat orang yang berbicara. Saya lelah, saya semakin tua, dan saya merasa sedikit tidak berdaya. Sang patriark tua bersandar perlahan dan menyandarkan punggungnya di kursi untuk menghilangkan rasa lelahnya. Saat ini, dia tampak seperti orang tua biasa dengan hati yang lesu. Tidak mungkin, siapa yang memintamu menjadi kepala rumah. Karena Anda adalah kepala rumah, Anda harus menangani pekerjaan rumah yang membosankan ini. Suara itu berkata dengan tenang. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal yang mengkhawatirkan, apa pendapatmu tentang ayah dan anak ini. Menyebutkan hal ini, bapak tua itu duduk tegak kembali. Longshantian itu sangat kuat, dia benar-benar merasakan keberadaanku, dia lebih kuat dari semua tetua di aula. Suara itu berkata. Sang patriark tua menganggup dan bertanya lagi, di mana anak itu. Ada fetis pada dirinya, yang menghentikan penyelidikan saya. Latar belakang anak ini mungkin sangat rumit. Suara itu berkata. Untuk bisa menghentikan penyelidikanmu, aku khawatir fetis yang ada padanya sungguh luar biasa. Sang patriark tua sedikit terkejut, tetapi sang patriark tua segera tersenyum dan berkata. Tidak peduli dari mana asal usulnya, selama dia bisa lolos dari penyelidikan formasi Dewa Darah Ungu, tidak memusuhi klan Darah Ungu kita, dan merupakan anak dari silsilah Darah Ungu saya, dia adalah salah satu dari kita. memiliki. Tentang masalah luo zi chuan, bagaimana rencanamu untuk menanganinya? Kali ini, keluarga luo dan keluarga bis saling berhadapan. Saya khawatir mereka tidak akan berhenti terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, kata suara itu. Ketika menyebutkan masalah kedua keluarga ini, sang patriark tua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap keningnya, sungguh memusingkan, sekarang alam semesta telah kembali ke tempatnya, dan 10 ribu cara telah pulih, ada banyak hal yang menunggu. Kita harus melakukannya, tapi mereka sendiri yang membuat keributan. Hal ini sangat rumit. Jika tidak ditangani dengan baik, kedua keluarga akan menjadi pertumpahan darah, dan kemungkinan besar akan menjadi kebakaran padang rumput. Saat kita kembali ke Emperor Mountain dan membawa api ke sana, saya akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Petik 2 Begitu masalah kedua keluarga disebutkan, bapak leluhur tua itu merasa kepalanya akan terbelah. Dia masih belum bisa menemukan cara untuk menyeimbangkan konflik antara kedua keluarga. Lupakan saja, mari kita tunda masalah ini dulu. Kebetulan ayah dan anak itu datang, jadi saya punya alasan untuk melepaskannya. Kata patriark tua itu. Suara itu mengingatkan, saya khawatir kedatangan ayah dan anak ini akan menambah bahan bakar ke dalam api. Jika tidak dilakukan dengan baik, konflik akan semakin intens. Saya tidak sabar untuk bertemu Anda sekarang. Namun, aku punya firasat bahwa kedatangan si kecil itu bukanlah hal yang buruk. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Kakek Di ruangan yang sunyi, ketika Longchen melihat Luo Zichuan, dia hampir lari di tempat. Lengan kiri Luo Zichuan patah, dan tanda ungu pada patahannya seperti belatung ganas, masih menggerogoti daging dan darahnya. Wajah Luo Zichuan seputih kertas, dia koma, seluruh tubuhnya terbungkus formasi, dan napasnya seperti halus. Melihat kakek yang sombong dan kurus dalam keadaan seperti itu, Longchen hampir menangis. Siapa yang melakukannya? Longchen mengertakan gigi dengan wajah galak, berharap dia bisa segera menemukan pembunuhnya dan mencabik-cabiknya. Chen Er, tenanglah, senior ada di sini, jangan kasar. Long Zantian menepuk bahu Longchen dan berkata, sangat tidak pantas bagi Longchen untuk berteriak di sini dan berbicara dengan nada bertanya. Tidak apa-apa, anak ini marah sekali, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Luo Yingchen berkata, Longchen, kamu tidak perlu khawatir. Kakekmu mendapat mantra roh penelan darah ungu. Kami sudah mengendalikan cederanya. Seiring berjalannya waktu, ia akan pulih secara perlahan, namun lengan ini tidak akan pernah tumbuh lagi. Keluar. Begitu dia mendengar bahwa Luo Zichuan akan cacat permanen, hati Longchen tertusuk. Kakek yang bangga, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk melahirkan. Long Zantian menyela. Ayah, apakah kamu punya solusinya? Longchen berkata dengan heran. Long Zantian memandang Luo Zichuan yang sedang koma dan berkata, alasan mengapa lengan kakekmu tidak bisa tumbuh adalah karena dia maju menjadi ratu dewa, dan kekuatan darahnya digunakan untuk memadatkan mahkota dewa. Jika kamu ingin menumbuhkan senjata, kamu harus mengorbankan mahkota Tuhan. Bagaimana ini bisa berhasil? Longchen terkejut. Jika itu masalahnya, Luo Zichuan pasti lebih memilih mengorbankan lengannya daripada menjatuhkan wilayahnya. Jangan khawatir, dengarkan aku, kakekmu tidak memiliki kekuatan ekstra untuk meregenerasi lengannya, tapi kamu punya. Long Zantian berkata sambil tersenyum. Ya. Longchen menamparkan pahanya. Darah ungu di tubuhnya berasal dari ibunya, dan darah ungu ibunya berasal dari kakeknya. Hanya ada satu generasi di antara keduanya. Ketika kekuatan darah ungu Longchen cukup kuat, dia bisa menggunakannya sepenuhnya. Datang untuk membantu Luo Zichuan membentuk kembali lengannya. Ayah, kamu sangat pintar. Longchen tidak bisa tidak memuji. Jika kamu mempedulikannya, kamu akan berada dalam kekacauan, makanya kamu tidak menyangka hal ini. Jangan khawatir, ketika Anda memadatkan pembuluh darah naga darah ungu dan mencapai puncak orang suci surgawi, kekuatan darah ungu cukup kuat untuk menyembuhkan kakek Anda. Pertempuran surga. Mendengar percakapan antara ayah dan anak, Luo Yingchen dan yang lainnya terkejut sekaligus bahagia. Dengan cara ini, keluarga Luo diberkati. Tahukah Anda, Luo Zichuan adalah harapan masa depan keluarga Luo. Luo Zichuan membutuhkan kekuatan dan kekuatan, strategi dan strategi, serta kebijaksanaan dan kekuatan. Mungkin karena itulah dia merasa iri dengan keluarga Bi, yang berujung pada bencana hari ini. Saat ini, suasana hati Longchen jauh lebih baik. Dia datang ke sisi kakek dan berkata melalui formasi. Kakek, saya Chen Er, dan saya di sini juga. Anda dapat beristirahat dengan tenang dan menyerahkan semuanya di sini kepada saya. Meskipun Luo Zichuan dalam keadaan koma, dia sepertinya mendengar suara Longchen, dan kepalanya sedikit gemetar, seolah dia sedang mengangguk. Melihat tanggapan Luo Zichuan, Longchen mengepalkan tangannya. Dia ingin menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika pihak lain benar-benar melakukan kejahatan, Longchen harus membayar mahal untuk keluarga Bi. Gelombang Soverse.com Gelombang dia tidak bisa menerima kakeknya telah membayar begitu banyak untuk garis keturunan Zixue, dan berakhir seperti ini, dia menjadi gila. Dibandingkan dengan kegilaan Longchen, Long Zantian tampak sangat tenang. Baru pada saat itulah Longchen ingat mengapa ayahnya harus membawanya ke klan Dara Ungu. Karena urusan internal kelan Dara Ungu terlalu rumit, sangat sulit baginya untuk campur tangan sebagai orang luar. Jika dia turun tangan secara paksa, dia tidak hanya tidak akan bisa membantu kakek, tetapi jika dia gagal, dia bahkan mungkin melibatkan seluruh keluarga Luo. Adapun Long Zantian, dia sepertinya sudah menduga situasi internal keluarga besar ini sejak lama, jadi dia sudah tidak asing lagi dengannya. Keluar dari Luo Zichuan, banyak murid keluarga Luo berkumpul di alun-alun keluarga Luo. Ketika murid-murid ini melihat Longchen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Kakak senior Longchen. Longchen melihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah murid keluarga Minghautian Luo, dan ada beberapa wajah yang sangat familiar di antara mereka. Longchen mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat saat melihat mereka. Saudara Longchen, apakah kamu masih mengingatku? Saya Luo Fang. Saya Rocky. Saya. Melihat teman lama Minghautian di sini, para murid ini sangat bersemangat, Longchen juga sedikit bersemangat, dan buru-buru berkata, Aku ingat, aku ingat, aku ingat. Faktanya, Longchen hanya mengingat beberapa wajah, tetapi semua orang sangat antusias sehingga dia harus mengatakan beberapa kata yang bertentangan dengan keinginannya, jika tidak, mengatakan saya tidak tahu kamu akan terlalu menyakiti perasaannya. Kupikir ada orang penting yang datang ke keluarga Luo kita, tapi ternyata dia adalah pemula yang bahkan tidak memiliki pembuluh darah naga. Saat Longchen sedang bertengkar sengit dengan murid-murid keluarga Luo, sebuah suara yang tidak asin atau membosankan terdengar. 5.736 Saat suara itu muncul, sekelompok besar murid berpakaian bagus datang. Semuanya adalah petapa surgawi dari 13 meridian, masing-masing dengan kekuatan darah ungu yang melonjak, memberikan tekanan besar kepada orang-orang. Ketika mereka datang, murid-murid keluarga Luo itu sepertinya disiram air dingin dalam sekejap, dan api antusiasme sebelumnya padam dalam sekejap, dan mereka berdiri di sana dengan gemetar satu per satu. Longchen melihat ada lebih dari seratus orang ini, dan mereka adalah bagian dari kelompok orang yang pernah mengikuti kelas di alun-alun sebelumnya. Yang berbicara adalah laki-laki jangkung kurus dengan bola mata besar seperti ikan mas, sedikit menonjol, dan dagu panjang seperti sekok. Kelihatannya jelek, tapi sombong dan ketat. Setelah melihat Longchen, dia bahkan lebih terang-terangan diejek. Mendengar ini, Longchen sedikit kesal, tetapi melihat penampilannya, lupakan saja, saudara maafkan kamu, siapa yang akan peduli dengan hal ini dengan keterbelakangan mental. Seng Hui, jangan bicara omong kosong. Ini adalah keturunan dari penatua Zichuan, dan dia akan menjadi saudaramu di masa depan. Biarkan aku mengendalikan mulutmu yang bau. Seorang tetua keluarga Luo berdiri dan berbicara kepada pria itu berteriak dengan dingin. Jelas sekali, pria bernama Seng Hui ini terkenal di antara murid-murid keluarga Luo karena mulutnya yang bau. Delapan kali. Hentikan, jadi itu silsilahnya, tak heran kelompok sampah ini heboh sekali, perasaan warga desa melihat sesama warga desa, dan berlinang air mata. Saya, Seng Hui, tidak mempunyai saudara seperti itu. Lagi pula, saudara-saudaraku tidak akan menyianyiakan makanan. Pria bernama Seng Hui mengerutkan bibirnya dan berkata, Sebagai salah satu talenta terbaik keluarga Luo, dia terbiasa dengan kesombongan. Yang terpenting adalah keluarga Zixue memiliki persaingan yang ketat. Jika dia mengubah nama belakangnya dan pergi ke kam musuh, maka keluarga Luo akan kehilangan Tianjiao teratas. Lagi pula, dalam silsilah Zixue, tidak jarang mengubah nama keluarga, jadi orang ini tidak perlu takut, dan para tetua keluarga Luo tidak ada hubungannya dengan dia. Hahaha. Melihat Seng Hui mempermalukan Longchen dan yang lainnya, murid-murid keluarga Luo yang datang bersamanya tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka mendengar kata, makan nasi kering, murid-murid keluarga Luo di sekitar Longchen semuanya terlihat sangat jelek, tapi tidak ada yang membantahnya. Melihat ini, Luo Yingchen segera berteriak, diam, Longchen adalah. Seng Hui langsung menyelah kata-kata Luo Yingchen, lupakan saja, kakek Yingchen, saya tidak tertarik mendengar namanya, mereka tinggal di klan Zixue dan menunggu kematian, menghabiskan sumber daya seluruh keluarga Luo, tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan denganku. Namun jika makan nasi kering, Anda harus terlihat seperti sedang makan nasi kering. Apakah terlalu berlebihan untuk merayakannya secara terang-terangan? Setiap pengemis tahu bahwa setelah diberi makanan, dia harus bersembunyi di pojok untuk makan. Petik 2. Luo Yingchen sangat marah. Anak ini begitu sombong sehingga dia, kepala keluarga Luo, bahkan tidak memperhatikannya. Dia hanya membantahnya. Meskipun Anda ingin dia keluar, biarkan saja dia keluar, atau cepat atau lambat Anda akan marah padanya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Longchen berkata, lupakan saja, dia hanya seorang anak kecil, jangan seperti dia. Begitu Longchen mengucapkan kata-kata ini, wajah Seng Hui tiba-tiba berubah. Nada bicara Longchen terlalu arogan. Wajahmu terlihat sangat bagus. Longchen berkata kepada Seng Hui segera setelah berbicara dengan Luo Yingchen. Seng Hui jelas tidak tahu arti kata-kata Longchen, dia pikir dia sedang menyanjung dirinya sendiri, dan mencibir. Tidak ada gunanya menyanjung. Itu masih kalimat yang sama. Jika Anda makan makanan yang tidak berguna, menjauhlah dan makanlah. Jangan membicarakannya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa wajahmu sebesar tanganku? Longchen mengulurkan tangan sambil berbicara. Longxantian menghela nafas diam-diam, dia tidak membujuk Longchen, bagaimanapun juga dia adalah putranya, dia tidak bisa selalu membiarkan Longchen dianiaya. Seng Hui, mulutmu terlalu bau, apakah kamu pergi ke tempat yang tidak ada orangnya dan makan kotoran secara diam-diam? Pada saat ini, sosok kekar dengan bahu lebar dan punggung tebal seperti menara besi muncul, dan pria kekar itu juga memimpin sekelompok orang ke sana. Ketika pria kekar itu muncul, sedikit ketakutan muncul di mata Seng Hui, tapi dia tetap bersih keras, saya mengajari beberapa orang yang tidak makan apapun, apa hubungannya dengan Anda Yan Feng. Apakah Anda ingin ikut campur dalam urusan Anda sendiri? Petik 2. Makan nasi kering. Keluarga Luo Seng Hui Anda, dari nenek moyang hingga generasi Anda, apakah tidak ada generasi yang makan nasi kering? Mereka semua jenius yang tiada taranya. Jika siapapun yang makan makanan kering pantas mati, bagaimana dengan Anda, Luo Seng Hui? Bagaimana? Makan terlalu banyak kotoran, bahkan pikiranmu dipenuhi dengan kotoran. Pria kekar bernama Yan Feng meletakkan tangannya di dada dan berkata sambil mencibir. Kamu, Luo Seng Hui sangat marah. Ayah. Ada tepuk tangan meriah, dan Longchen lah yang bertepuk tangan. Longchen bertepuk tangan dan mengacungkan ibu jarinya. Luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Luo Yan Feng sangat menarik, dan apa yang dia katakan juga benar. Keluarga manapun telah diwariskan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya hingga hari ini. Banyak keluarga telah mewariskan beberapa generasi sebelum seorang jenius muncul. Setelah kejeniusan berlanjut selama beberapa generasi, ia mungkin menjadi biasa-biasa saja, dengan naik turunnya yang tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa generasi berikutnya akan lebih baik dari generasi ini, namun pada saat yang sama, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa generasi berikutnya tidak akan sebaik generasi ini. Struktur Luo Yan Feng sangat besar, terus terang saja, lalu bagaimana jika mereka makan makanan kering? Apakah mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan ada orang jenius yang tiada taranya yang muncul di antara keturunan mereka? Saudaraku, jangan takut. Ketika Anda datang ke rumah Luo, rasanya seperti pulang ke rumah. Bagi sebagian orang, Anda bisa menganggapnya sebagai kentut. Gelombang Soverse.com Gelombang Luo Yan Feng berjalan ke rumah naga sambil berbicara. Di depan Chen, dia menepuk bahu long Chen dengan tangannya dan berkata. Tapi setelah dia mengatakan itu, matanya beralih ke Luo Senghui. Luo Senghui sangat marah hingga dia mengertakan gigi, tetapi dia tidak berani menyerang, karena Luo Yan Feng ini adalah tuan nomor satu dari generasi muda keluarga Luo, dan terlebih lagi. Jadilah pemimpin. Meskipun dia juga salah satu talenta terbaik, dia hanya salah satu dari mereka, dan dia tidak dapat menggoyahkan posisi Luo Yan Feng. Pada saat ini, Luo Yan Feng berada dalam posisi ingin melindungi long Chen, dia hanya bisa menahan napas untuk saat ini, mendengus dingin, dan kemudian membawa orang-orang pergi. Melihat Luo Yan Feng datang, Luo Ying Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini bertindak terlalu jauh. Luo Yan Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak terbiasa? Saya sudah lama ingin berurusan dengannya. Tidak banyak keluarga Luo yang bersamanya, tetapi tidak banyak yang tanpa dia. Jelas sekali, Luo Yan Feng sudah lama tidak menyukainya, tetapi Luo Ying Chen selalu mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, berpikir bahwa pria ini masih anak-anak, dan bersikap egois adalah hal yang normal. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa orang ini begitu egois sehingga dia mulai membengkak, dan dia bahkan tidak memperhatikan mereka, generasi tua dari pembangkit tenaga listrik. Yan Feng, kamu datang di waktu yang tepat, kamu bisa mengajak Long Chen untuk melakukan tes. Ingat, semuanya harus dilakukan sesuai standar, jangan biarkan kebenaran terungkap. Kata Luo Ying Chen. Oke, serahkan masalah ini padaku, saudara Long Chen, ayo pergi. Luo Yan Feng dengan hangat merangkul bahu Long Chen, dan membawa Long Chen pergi dikelilingi oleh sekelompok murid muda. Zantian, dengan Yan Feng di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang Long Chen. Melihat ekspresi khawatir Long Zantian, seorang tetua menghiburnya dengan senyuman. Apakah aku mengkhawatirkan Long Chen? Aku khawatir tentang murid darah umumu. Long Zantian menghela nafas dari lubuk hatinya. 5.737 Kakak Long Chen, aku lebih tua darimu, panggil saja aku kakak Yan Feng, atau kalimat yang sama, selama kamu kembali ke Luo Xi, kamu akan pulang. Anda juga tahu bahwa ketika sebuah keluarga bertumbuh, pasti akan ada baik dan buruk. Hutannya luas dan terdapat berbagai jenis burung. Luo Sheng Hui itu hanyalah hewan ternak, abaikan saja dia. Keluarga Luo kami cukup baik kecuali hewannya. Meski ada beberapa pria yang menyendiri, mereka tidak berpikiran buruk. Ketika semua orang mengenalnya, Anda akan mengerti. Luo Yan Feng berkata pada Long Chen sambil berjalan. Terima kasih, saudara Yan Feng, karena telah menjagaku, aku sangat berterima kasih. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa perasaan dilindungi oleh seseorang masih sangat baik. Yang terpenting Luo Yan Feng ini bisa merobek jantung dan paru-parunya begitu bertemu dengannya. Bagus. Saat memperkenalkan satu sama lain sebelumnya, Luo Yan Feng mengatakan bahwa dia berusia 53 tahun, tetapi Long Chen tidak tahu berapa usianya, bagaimanapun, dia pasti lebih muda dari Luo Yan Feng, Luo Yan Feng tidak sopan, dan dia langsung menganggap dirinya sebagai seorang kakak laki-laki. Long Chen, mengapa pembuluh darahmu begitu lemah sehingga kamu bahkan belum mengembunkan satu pun pembuluh darah naga? Pada saat ini, seorang wanita yang hanya sedikit lebih ramping dari Luo Yan Feng bertanya. Nama wanita ini adalah Luo Ying, dan dia lebih tinggi satu kepala dari Long Chen, yang baru saja mencapai bahunya. Luo Ying ini terlihat bagus dan bisa dibilang cantik, namun fisiknya terlalu kuat dan kurang memiliki feminitas seorang wanita. Sayang! Long Chen pertama-tama menghela nafas, dan kemudian menceritakan penderitaannya sesuai dengan kalimat yang dia sepakati dengan ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia terbang dari dunia fana ke dunia peri, kesepian dan tidak berdaya, mengandalkan vitalitasnya yang kuat, dan berjuang untuk bertahan hidup di celah antara kekuatan utama. Belakangan, saya bertemu ayah saya yang telah lama hilang, dan setelah menanyakan tentang klan Zixue, saya jadi mengenali kerabat saya. Itu bukan karena saya tidak ingin memadatkan energi naga Tian Mai, tetapi karena saya tidak mengetahui metodenya, dan saya tidak tahu cara mengumpulkan energi naga Tian Mai. Long Chen dilahirkan dalam latar belakang yang menyedihkan, tetapi dengan penambahan bakat akting Long Chen, semua orang bahkan lebih tersentuh. Beberapa wanita bahkan mengalami sakit hidung dan air mata berlinang ketika mendengarnya, berpikir bahwa Long Chen terlalu menyedihkan. Saudaraku, jangan takut, kembalilah, kami akan melindungimu di masa depan, tidak ada yang akan mengganggumu. Melihat kata-kata menyedihkan Long Chen, Luo Ying menghibur Long Chen dengan satu tangan. Terima kasih kakak, tapi bolamu menekanku, kata Long Chen. Kamu, kamu bajingan jahat, Luo Ying segera mendorong Long Chen menjauh ketika dia mendengar itu. Hahaha. Luo Yan Feng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Long Chen juga menyeringai, kata Long Zhantian, biarkan dia datang ke klan Zixue, cobalah untuk tetap low profile, lagi pula, situasi klan Zixue tidak diketahui, dan banyak hal yang perlu dilakukan langkah demi langkah. Namun, setelah tawa ini, hubungan semua orang meningkat pesat. Mereka merasa meskipun Long Chen tidak kuat, dia sangat lucu dan menarik, dan tidak ada yang menyinggung tentang dia. Tiba. Tiba-tiba, kerumunan itu berhenti, dan mereka sampai di sebuah batu besar. Batu besar itu berukuran 10 kaki persegi, memancarkan suasana kuno dan terpencil. Batu besar itu ditutupi lumut, dan sepertinya telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di depan bongkahan batu terdapat platform batu kecil. Platform batu itu berukuran satu kaki persegi, dan ada lubang seukuran jari di atasnya. Long Chen, untuk menghindari kecurigaan, kamu harus pergi ke platform batu itu sendirian dan menjatuhkan sepotong esensi darah ke batu darah yang terbakar. Kata Luo Yan Feng. Bagus. Long Chen mengangguk, langsung menaiki tangga, dan berjalan menuju platform batu. Melihat punggung Long Chen, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, coba tebak, berapa banyak batu dewa yang bisa menyala dengan darah ungu Long Chen. Fluktuasi darah ungunya tidak kuat, dan alangkah baiknya bisa menyalakan batu dewa lima tingkat. Anda harus tahu bahwa silsila Penatu Azicuan sudah terlalu lama berada di dunia luar. Kecuali Penatu Azicuan, tidak ada yang bisa menyalakan kenamnya. Benar. Seseorang berkata. Namun, Penatu Azicuan benar-benar kuat, secara langsung menyalakan sepuluh jaringan, yang setara dengan saudara Yan Feng dan garis keturunan terkuat dari seluruh garis keturunan six-way kita. Jelas dia telah melewatkan usia promosi terbaik, tetapi kekuatannya masih meningkat pesat, termasuk di antara kaisar bermah kota ungu. Seseorang menghela nafas. Long Chen adalah cucu dari Penatu Azicuan, jika dia dapat melanjutkan setengah dari kekuatan darah Penatu Azicuan, dia juga dapat menembus delapan jaringan. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kedua putra Raja Abadisicuan memiliki darah yang sangat biasa. Untuk sementara, semua orang melihat punggung Long Chen dan bergumam. Saya pikir darah Long Chen pasti sangat kuat, kata Luo Yan Feng. Atas dasar apa? Tidak ada dasar, itu semua berdasarkan intuisi, kata Luo Yan Feng. Saat ini, Long Chen sudah berjalan di depan platform batu. Ketika dia semakin dekat, Long Chen melihat ada banyak rune kuno yang terukir di platform batu. Ketika Long Chen melihat rune ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke dalam hatinya, orang baik, Jiuli Xian Wen asli, di platform pengujian, ada Jiuli Xian Wen asli, inilah fondasinya. Ayah salah perhitungan, dengan restu formasi ini, metode yang dia ajarkan mungkin tidak efektif. Long Chen mengulurkan jarinya, sedikit gemetar, setetes darah ungu mengembun di ujung jarinya. Ini sudah mencoba yang terbaik untuk memadatkan darah ungu yang paling ringan. Long Chen melihat setetes darah ungu dan perlahan meneteskannya ke dalam alur. Ketika darah ungu menetes ke alur dan mengalir ke rune, semua rune langsung terbakar menjadi ungu. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya ilahi muncul di batu ilahi yang besar. Setelah batu dewa menyala, Long Chen menyadari bahwa batu dewa itu terbagi menjadi tiga belas kotak. Berdengung. Satu demi satu grit menyala, dan dengan cepat melintasi delapan grit. Pada saat itu, Luo Yan Feng dan yang lainnya bersorak. Delapan grit terlampaui dengan sangat cepat, yang berarti Long Chen memiliki harapan untuk bergegas ke sepuluh grit. Murid lainnya juga sangat bersemangat, karena mereka hanya melihat kecepatan ini pada Luo Yan Feng. Jika ada dua orang kuat setingkat ini di keluarga Luo Gelombang Soverse.com Gelombang, maka kekuatan keluarga Luo pasti akan lebih besar daripada Luo Yan Feng. Naik ke level lain. Berdengung. Anjing kesembilan juga menyala, dan semua orang kembali bersorak. Berdengung. Kotak kesepuluh mengikuti, dan saat kotak kesepuluh menyala, Luo Yan Feng dan yang lainnya melompat dengan penuh semangat. Berdengung. Namun, ekstasi di wajah mereka segera membeku, dan kotak kesepuluh berkedip-kedip, dan akhirnya meredup perlahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Hahaha, kupikir keluarga Luo telah mengundang orang sekuat itu, tapi ternyata itu hanya garis keturunan peringkat sembilan. Hei, garis keturunan peringkat sembilan, tapi itu lumayan. Dari sudut pandang keluarga Luo Anda, ini layak untuk dirayakan. Saat ini, ada cibiran di kejauhan. Tentunya, beberapa orang sudah lama menerima kabar tersebut dan menyaksikannya dari kejauhan. Mereka tidak melontarkan komentar mengejek sampai Long Chen gagal mencapai sepuluh kotak. Menghadapi ejekan itu, Luo Ying ingin berteriak, tetapi dihentikan oleh Luo Yan Feng, memarahi mereka hanya akan mempermalukan Long Chen. Selain itu, garis keturunan kelas sembilan sudah melebihi semua harapan mereka. Langkah ayah sangat kuat, apakah dia curang? Long Chen tidak bisa tidak mengagumi ayahnya. Dia mengatakan bahwa mencoba menjaga Long Chen sedikit di bawah puncak adalah posisi terbaik untuk Long Chen. Sekarang, itu sudah tepat. Garis keturunan peringkat sembilan sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Ayo pergi, saya akan membawamu untuk menerima manfaat dari murid inti. Luo Yan Feng berjalan keluar sambil memeluk bahu Long Chen. Namun, jalan di depannya diblokir oleh orang-orang. Melihat kostum mereka, Long Chen tersenyum, orang-orang dari keluar Gabi. 5738 Jalannya tidak lebar, tapi juga sempit. Kedua tim melintas secara bersamaan, dengan sangat mudah, namun orang-orang di seberang hampir menghalangi jalan, hanya menyisakan bagian yang sangat sempit. Long Chen sepertinya, basah dalam kegembiraan, dia tidak memperhatikan orang-orang di depannya, dia hanya berjalan ke depan, dan ketika dia hendak melewati orang-orang dari keluar Gabi, tiba-tiba bahu orang-orang dari keluar Gabi-keluar Gabi menenggelamkan hit di tubuh Long Chen. Hati-hati! Luo Yan Feng tidak menyangka kelompok orang ini akan begitu sombong sehingga mereka langsung menyerang di sini. Dia sangat marah dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menarik Long Chen. Hai! Namun, Long Chen tidak seimbang, dan di bawah tarikan Luo Yan Feng, tubuhnya berputar dengan cepat, dan saat dia menarik, tangannya yang besar menghantam wajah orang yang memukulnya. Patah! Suaranya tidak terlalu keras, tapi sangat tajam, dan semua penonton dapat mendengarnya dengan jelas, dan orang yang menabrak Long Chen hanya ingin membuat Long Chen terlihat jelek, jadi dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, dan tentu saja dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, jika kamu menyakiti seseorang di klan, kamu akan dihukum berat. Pada akhirnya, dia menabrak Long Chen, dan sebelum dia bisa menjadi lebih baik, Long Chen menamparkan wajahnya dengan keras dengan mulut besar. Jika ditampar, dia akan langsung tergeletak di tanah. Pada saat itu, semua orang tercengang, tamparan Long Chen agak aneh, sepertinya kesalahan yang tidak disengaja, dan sepertinya disengaja. Apakah kamu berani memukul seseorang? Pembangkit tenaga listrik keluarga B sangat marah. Jelas kalian sengaja menabrak orang, tubuh Long Chen tidak seimbang, dan dia kebetulan menabrak orang-orang kalian, mengapa kalian membalas? Luo Ying langsung membalas. Matamu yang mana yang melihat bahwa kami sengaja menabrak seseorang. Pihak lain juga tidak masuk akal dan berteriak. Itu tidak masuk akal, bukan? Apa salahnya bersikap tidak masuk akal? Untuk sesaat, orang-orang di kedua sisi menjadi marah. Orang-orang dari keluarga bidatang dengan sengaja mencari kesalahan, dan mereka begitu sombong dan mendominasi. Orang-orang dari keluarga Luo tidak tahan lagi. Long Chen bersembunyi di tengah kerumunan dan berpura-pura menyedihkan. Adegan di depannya membuat Long Chen merasa terlalu naif. Ini hanyalah sekelompok anak yang belum merasakan pendidikan keras dan masih dalam tahap pemberontakan. Mungkin kehidupan stabil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah memupuk sifat kekanak-kanakan dan kebodohan mereka. Long Chen merasa bahwa dia dan anak-anak yang tumbuh di rumah kaca ini seperti orang-orang dari dua dunia. Long Chen dilindungi oleh murid keluarga Luo. Jelas, di mata mereka, Long Chen terlalu lemah, dan dia bahkan tidak memadatkan energi naga Tianmai, takut dia akan menderita. Senang rasanya memiliki garis keturunan kelas sembilan. Keluarga Luomu telah benar-benar menurun, jadi apakah Luo Sichuan masih hidup? Saat ini, seorang murid keluarga Bi mencibir. Lumpur rumputku Akeong. Mendengar kata-kata pria itu, Long Chen langsung lari dan bergegas keluar. Aku membuat mulutmu murahan. Long Chen meraum marah, menggunakan tangannya dengan keras. Kotoran. Di tengah percikan darah, mulut pria itu diremukkan oleh Long Chen. Ledakan. Tendangan Long Chen seperti listrik, dan dia menendang selangkangan pria itu dengan keras. Dengan suara keras, kaki pria itu tiba-tiba menjadi lebih panjang dan terbelah dari pusar. Long Chen mengertakan gigi seperti binatang buas. Pria ini berani mempermalukan kakeknya. Memikirkan penampilannya, Long Chen hampir kehilangan kendali dan membunuh mereka semua. Luo Yan Feng dan yang lainnya juga terkejut. Siapa sangka Long Chen, yang terlihat lembut dan lemah, begitu kejam saat menyerang. Meskipun pria itu tidak mati, semua orang dikejutkan oleh penampilannya yang menyedihkan, bahkan anggota keluarga bi yang kuat pun ketakutan. Sekelompok bajingan bersenjata kecil, yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani berbicara murahan, percaya atau tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Wajah kelompok kuat itu menjadi pucat. Long Chen saat ini seperti binatang buas. Anda harus tahu bahwa Long Chen telah berperang ke segala arah selama bertahun-tahun, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan aura pembunuh yang tak terbatas. Biasanya, untuk mengendalikan auranya, Long Chen mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangan pikiran, tidak membiarkan aura pembunuh mempengaruhi kewarasannya dan mendorong kekuatan iblis. Tapi saat dia marah, aura pembunuhnya akan meledak. Aura pembunuh semacam ini bahkan akan membuat pria berpengalaman dan kuat pun merasa ketakutan, apalagi kelompok anak-anak yang tumbuh di rumah kaca. Kamu! Kamu berani menyakiti seseorang? Tunggu saja, kami akan lapor ke sekretaris, dan kamu tunggu saja untuk dihukum. Sekelompok orang ketakutan, meninggalkan kata-kata kasar, dan hanya membawa orang yang pingsan itu lari. Melihat orang-orang ini melarikan diri, Long Chen masih mengertakkan gigi, Luo Ying buru-buru menghibur. Jangan khawatir, ada orang-orang dari kami di departemen, dan selain itu, mereka memprovokasi terlebih dahulu dan kemudian mempermalukan orang lain. Bahkan jika Anda menyakiti seseorang, itu bisa dibenarkan. Saat itu, yang paling bisa Anda lakukan adalah meminta maaf. Hanya batu kecubung. Melihat Long Chen gemetar, mereka berpikir bahwa setelah Long Chen bergerak, dia sedikit takut, dan mereka melangkah maju untuk menghibur Long Chen. Apa yang tidak mereka ketahui adalah Long Chen gemetar karena dia secara paksa menekan niat membunuhnya. Para idiot bodoh ini terlalu penuh kebencian. Dalam setengah hari setelah memasuki Klan Dara Ungu, Long Chen merasa dia akan kehilangan kesabarannya, tetapi demi kakek dan ibunya, dia harus menanggungnya. Long Chen, kekuatanmu agak menakutkan. Tendanganmu hampir membuat orang itu hancur berkeping-keping, kata seorang murid keluarga Luo. Gelombang Soverse.com Gelombang semua orang mengangguk, tendangan Long Chen terlalu kuat, lawannya adalah sembilan meridian surga sage. Ketika Long Chen menendang, cahaya ilahi pelindung tubuh energi ungu secara otomatis dihasilkan, dan dewa pelindung tubuh decahaya masih ditendang oleh Long Chen. Long Chen juga diam-diam bersyukur bahwa kekuatan darah orang ini secara otomatis melindungi tubuhnya, jika tidak, tendangan Long Chen akan menendangnya sampai mati. Ayo pergi, kami akan membawamu untuk menerima manfaat dari murid inti, orang itu tidak peduli dengan mereka, bahkan jika mereka menuntut, itu akan memakan waktu 10 hari untuk menjalani prosesnya, jadi jangan khawatir tentang itu. Sekarang, kata Luo Yan Feng. Dipimpin oleh Luo Yan Feng dan yang lainnya, Long Chen menerima pelat identitas dan pakaian di tempat yang tidak diketahui, tetapi pakaian tersebut ditolak oleh Long Chen, dan dia masih terbiasa mengenakan jubah hitamnya sendiri. Ketika ditanya senjata apa yang dia inginkan, Long Chen memilih sama seperti kebanyakan orang, dan meminta pedang panjang. Ketika Long Chen mendapatkan senjatanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam tentang latar belakang klan Zixue. Kekuatannya hanya bisa diaktifkan, ketajamannya tak tertandingi, dan kekuatannya luar biasa. Setelah mendapatkan pelat identitas, Luo Yan Feng membawa Long Chen langsung ke depan gerbang gunung, menunjuk ke gerbang dan berkata, Saudaraku, disitulah tempat pembaptisan kolam suci. Mereka yang sudah dibaptis oleh kami tidak diperbolehkan mendekatinya. Pegang papa nama, setelah memasuki kolam suci, terimalah baptisan terlebih dahulu, Kinaga Tian Mei keluarga kita akan terbangun secara otomatis, Anda tidak perlu melakukan apapun. Baru setelah masuk, usahakan untuk tidak berkonflik dengan orang lain, lagi pula kami tidak bisa menjagamu di dalam. Petik 2. Terima kasih. Long Chen mengangguk, dan berjalan menuju gerbang dengan papa nama. 5739. Membawa. Ketika Long Chen berjalan ke gerbang, dia melihat dua lelaki tua. Sebelum Long Chen dapat berbicara, salah satu lelaki tua itu berkata dengan dingin. Long Chen langsung menyerahkan papan nama itu kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambil papan nama dan mengeluarkan arraidis, seolah-olah dia sedang memverifikasi beberapa informasi. Setelah beberapa saat, dia melemparkan papan nama itu ke Long Chen dan berkata, Masuk ke gerbang, ke paling kiri, tiga kolam besar, pilih sesuai kekuatanmu sendiri. Orang tua itu sangat acuh tak acuh. Sebelum Long Chen mengatakan apapun, dia tampak sedikit tidak sabar. Long Chen tidak repot-repot bertanya, dan berjalan menuju gerbang dengan papan nama. Ketika Long Chen mendekati gerbang, papan nama di tangannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian hisapan datang, dan pusaran muncul, menyedot Long Chen ke dalamnya. Ketika Long Chen muncul kembali, ada kabut tebal di depannya, dan sembilan jalan bercabang terbagi di depannya. Menurut pengingat lelaki tua itu, Long Chen berjalan di jalur paling kiri. Setelah setengah batang dupa, kekosongan terus terdistorsi, dan Long Chen sepertinya berada di terowongan ruang waktu. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah, dan tiga kolam berdarah muncul. Kolam ilahi tidak besar, radiusnya hanya seribu kaki, mata air ungu di kolam ilahi berjatuhan, dan nafas yang mengalir mengembun menjadi api. Ketika dia melihat api itu, kekuatan darah ungu di tubuh Long Chen mulai terbakar tak terkendali, dan pada saat yang sama mulai secara otomatis menyerap energi antara langit dan bumi. Long Chen memindai tiga kolam berdarah dengan kesadarannya, dan menemukan bahwa di dua kolam berdarah, delapan orang mundur di kolam berdarah, dan urat naga terbang, menggunakan kekuatan kolam dewa untuk mengumpulkan energi naga dari langit. Salah satunya sudah mulai memadatkan energi naga ke-13. Tampaknya klan Zixue akan memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat naga ke-13 lainnya. Namun, kolam dewa di paling kiri kosong, dan fluktuasi kolam dewa ini lebih damai dibandingkan dua kolam dewa lainnya. Saya tidak tahu mengapa tidak ada yang pergi ke sana. Ketika Long Chen masuk, dia langsung menarik perhatian orang-orang di Shenqi. Ketika mereka melihat pakaian Long Chen, mereka sedikit terkejut. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang mengenakan pakaian seperti itu di sini. Tapi ketika mereka melihat papan nama di tangan Long Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Jelas, tidak satu pun dari delapan orang itu berasal dari keluarga Luo. Long Chen mengabaikan mereka dan langsung pergi ke danau dewa di mana tidak ada seorang pun di sana. Ketika Long Chen berjalan menuju kolam dewa, ekspresi delapan orang sedikit berubah, tetapi segera ada ekspresi sombong di mata mereka. Semua ekspresi mereka tertuju pada mata Long Chen. Tampaknya kolam dewa ini memang aneh, jika tidak, mereka tidak akan terlihat seperti sedang menunggu untuk melihat lelucon mereka sendiri. Ketika Long Chen mendekati kolam berdarah, aliran kekuatan darah ungu di tubuh Long Chen begitu cepat sehingga dia bahkan bisa mendengar deru aliran darah. Panggilan Ketika Long Chen melangkah ke kolam ilahi dengan satu kaki, kolam ilahi tiba-tiba langsung mendidih, dan api ungu langsung menyelimuti Long Chen, seperti binatang buas yang menyala-nyala, melahap Long Chen dalam satu tegukan. Hahaha. Kedelapan orang itu sepertinya menunggu kejadian ini terjadi. Ketika Long Chen ditelan api, mereka tertawa. Orang bodoh ini tidak tahu kalau ini adalah kolam dewa pemurnian jiwa, sekarang sudah berubah menjadi babi panggang, haha. Kolam dewa pemurnian jiwa adalah cara membakar jiwa dan memurnikan darah. Setengah batang dupa akan membakar jiwa seseorang. Bagaimana mungkin orang ini tidak tahu di mana mengumpulkan urat naga? Hah. Saat semua orang menertawakan Long Chen, mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Masuk akal jika Long Chen pergi ke danau dewa yang salah dan akan segera mundur. Meski nyala apinya mengerikan, namun tidak berakibat fatal. Itu hanya akan membuat orang merasa sangat malu dan menyakiti jiwa mereka. Tapi setelah Long Chen memasuki kolam dewa, dia terbungkus api, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Awalnya semua orang mengira dia berusaha menjadi berani, dan mereka takut malu, jadi mereka menahannya. Meng, tapi Long Chen tidak pernah mundur. Mungkinkah dia pingsan karena terbakar? Saya khawatir dia akan mati terbakar. Seseorang berseru. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Yang lain tampak acu tak acu, mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan mereka, bahkan jika Long Chen meninggal, mereka tidak akan terlibat. Ledakan. Tiba-tiba ruangan itu bergetar, dan dalam nyala api yang tak berujung, seekor naga ungu raksasa muncul. Ini. Pada saat itu, orang-orang ini tercengang. Melihat pembulu darah naga yang baru kental, bola mata mereka akan menonjol. Berdengung. Long Chen dikelilingi oleh api ungu tak berujung, kekuatan jiwanya terbakar, dan saat kekuatan jiwa terbakar, itu menyatu dengan api di kolam dewa. Pada saat ini, darah ungu Long Chen dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kolam berdarah. Kolam dewa pemurnian jiwa adalah yang paling istimewa di antara kolam dewa warisan garis keturunan darah ungu. Di era kekacauan, kolam dewa ini didedikasikan untuk beberapa orang khusus untuk mengumpulkan urat naga. Kekuatan jiwa orang-orang ini sangat kuat, kekuatan jiwa hampir sama dengan kekuatan darah ungu, dan kolam pemurnian jiwa disiapkan untuk mereka. Memurnikan dan menggabungkan jiwa dan kekuatan darah ungu untuk membentuk Tianmai Dragon Qi yang baru. Namun, silsila darah ungu saat ini hanyalah sebuah cabang yang lolos selama perang kekacauan, dan sebagian dari warisan serta sejarahnya telah terputus. Akibatnya, tidak ada yang menggunakan kolam pemurnian jiwa ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, nyala api di kolam menjadi semakin kuat, sehingga mustahil untuk didekati. Namun, semakin kuat apinya, semakin baik efek pemurnian jiwa, dan semakin kuat energi naga Tianmai yang terkondensasi. Gelombang Soversei.com gelombang ketika energi naga Tianmai ungu pertama Long Chen mengembun, bahkan Long Chen sendiri pun terkejut. Begitu muncul, itu adalah bentuk pamungkasnya. Berbeda dengan sebelumnya, ia mula-mula mengembunkan bentuk embryo dan kemudian tumbuh. Menjadi lebih kuat, berubah dari hayalan menjadi nyata, dan setelah memiliki tubuh nyata, memperkuat sisik naga, cakar naga, tanduk naga, del, dan akhirnya memadatkan kehendak jiwa naga. Tapi kali ini berbeda, tidak banyak langkah yang rumit, dan Long Chen bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dengan jiwa dan darah yang terbakar, kekuatan Senchi dengan keras disuntikkan ke dalam tubuh Long Chen, secara langsung mengembunkan seluruh tubuh berwarna ungu. Pembuluh darah naga darah. Ledakan. Setelah artikel pertama muncul, artikel kedua langsung muncul, lalu artikel ketiga. Setiap kali urat naga darah ungu muncul, hal itu menyebabkan Senchi mengaum dan meledak, dan permukaan air Senchi turun dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat itu, delapan orang kuat di dekat Senchi benar-benar terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa ketinggian air di Senchi dapat diturunkan. Ledakan. Pasal delapan, pasal sembilan, pasal sepuluh. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh dunia gemetar. Pembuluh darah naga ungu ke-13 Long Chen terkondensasi, dan kolam darah di bawahnya telah benar-benar kering. Long Chen melihat telapak tangannya dan merasakan kekuatan lautan darah ungu yang luas. Dia sepertinya berada dalam mimpi. Ini telah selesai sepenuhnya. Ini bisa menyembuhkan kakek. Memikirkan hal ini, Long Chen langsung bersemangat. Dia mengaktifkan papan nama, dan sosoknya menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan delapan orang yang berdiri di sana dalam keadaan linglung seperti orang idiot. 5740. Berdengung. Ketika Long Chen berteleportasi, kedua lelaki tua di pintu masih tertidur dan mengabaikan Long Chen. Ketika Long Chen keluar dan menemukan Luo Yanfeng dan yang lainnya telah menunggunya di sini, dia merasa sedikit tersentuh. Luo Yanfeng tidak hanya kuat, tetapi yang langka adalah dia juga memiliki hati yang murni. Dia tidak menindas yang lemah atau mendominasi, yang sangat jarang terjadi. Yang paling penting adalah orang-orang ini benar-benar memperlakukan Long Chen sebagai miliknya. Ketika Long Chen menunjukkan garis keturunannya mendekati peringkat ke-10, mereka semua bangga padanya. Ketika mereka akhirnya turun ke peringkat ke-9, mereka merasa kasihan pada Long Chen, dan Long Chen melihat semua ini. Pada awalnya, Long Chen merasa tidak enak dengan garis keturunan Zixue, tetapi ketika dia bertemu dengan si idiot Luo Shenghui, dia merasa lebih buruk lagi. Untungnya, ada orang seperti Luo Yanfeng, yang membuatnya merasakan kehangatan keluarga. Jika tidak, apa perbedaan antara keluarga Luo dan keluarga panjang? Keluar secepat ini. Ketika mereka melihat Long Chen muncul, wajah Luo Yanfeng dan yang lainnya sedikit berubah. Seringkali hanya ada satu alasan untuk keluar begitu cepat, dan itu adalah kejenuhan kekuatan pembuluh darah naga. Berdasarkan waktu, Long Chen dapat memadatkan paling banyak sembilan pembuluh darah naga. Jika itu adalah tiga belas urat naga, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari lagi. Namun, untuk menghindari kehilangan Long Chen, mereka masih tersenyum penuh harap dan berkata. Bagaimana, senangkah bisa maju ke Jiu Mai Tian Sheng? Apakah kamu merasa bahwa keseluruhan orang itu penuh dengan kekuatan? Semua orang melangkah maju, mengobrol serempak. Apakah kamu bercanda, kalian merawatku dengan baik, Jika kamu hanya mengumpulkan sembilan urat naga, bagaimana aku bisa berani keluar? Long Chen berkata sambil tersenyum. Mungkinkah, semua orang terkejut? Berdengung. Long Chen terkekeh, dan langsung memanggil tiga belas pembuluh darah naga darah ungu. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraannya. Keluarga panjang memiliki tiga belas master tingkat vena naga lainnya. Tunggu, pembuluh darah nagamu, kenapa? Sangat tipis. Setelah beberapa saat, semua orang menyadari bahwa pembuluh darah naga ungu Long Chen hanya panjangnya sembilan kaki, dan area yang ditempati oleh kumpulan sembilan naga hanya beberapa kaki. Hal yang paling sulit dipercaya adalah apa yang dipanggil Long Chen adalah entitas vena naga, bukan proyeksinya. Anda harus tahu bahwa semua pembuluh darah naga fisik biasanya berukuran ribuan mil, atau bahkan besar, dan pembuluh darah naga Long Chen terlalu kecil. Yang terpenting tidak bisa merasakan paksaan kekerasan yang seluas lautan. Untuk sementara, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat urat naga yang begitu lemah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di bawah pelatihan gaya iblis Long Shantian, Long Chen telah mempelajari kendali tertinggi atas kekuatan, dan dia biasanya memampatkan semua kekuatan hingga ekstrim. Dan pembuluh darah naga darah umunya dikompresi hingga ekstrim, seperti yang terlihat sekarang. Faktanya, tidak hanya darah ungu, tetapi juga tiga urat naga yaitu darah naga, darah bintang, dan darah tertinggi semuanya terlihat seperti ini. Long Chen saat ini telah memahami esensi Profesor Long Shantian, tetapi jika dia ingin menguasai pencapaian Long Shantian selama lebih dari 20 tahun dalam beberapa hari, itu hanyalah sebuah fantasi. Untuk dapat terbiasa dengan kendali ekstrim semacam itu, seseorang perlu memampatkan kekuatan yang dapat ditampilkan seminimal mungkin setiap saat, sehingga bernapas pun sama saja dengan berlatih. Bagaimanapun, Long Chen telah memadatkan 13 pembuluh darah naga darah ungu, dan keluarga Luoku telah menambahkan master lain, hehe. Luo Yan Feng menepuk bahu Long Chen dan berkata, Ayo pergi, selanjutnya, saya akan membawamu ke pavilion Siksian untuk mempelajari keterampilan unik dan kekuatan supernatural dari klan Siksue kita. Mengetahui bahwa Long Chen sedang berkeliaran di luar, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempraktikkan kekuatan magis klan Siksue. Setelah memadatkan urat naga, dia perlu belajar langkah demi langkah. Kekuatan supernatural dari klan darah ungu hanya dapat digunakan pada kekuatan terkuatnya dengan kahlian khusus dan kekuatan supernatural dari klan darah ungu. Saya ingin mengunjungi kakek saya dulu, kata Long Chen. Juga, Luo Yan Feng mengangguk. Long Chen baru saja memadatkan pembuluh darah naga itu. Masuk akal jika saat ini, dia harus istirahat untuk beradaptasi dengan kekuatan yang melonjak. Memang agak terlalu tidak sabar untuk membiarkan dia mempraktikkan kekuatan magis secara langsung. Terima kasih telah menonton!